Manfaat membaca ayat kursi sebelum tidur Ayat kursi adalah sebuah ayat ke-255 dari Surah Al-Baqarah dalam kitab suci Al-Quran Ayat kursi ini dikenal dengan ayat banyak dihafal umat muslim selain Surah Al-Fatihah Satu ayat dalam Surah Al-Baqarah tersebut menduduki posisi ayat yang agung Menurut penjelasan Imam Nawawi dalam syar Imam Muslim Ayat tersebut begitu istimewa karena di dalamnya mengandung dasar-dasar nama dan sifat Allah yang sangat indah Rasulullah menyetujui dalam hadisnya jika ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran Sesuai dengan hadis Nabi Nabi Muhammad bersabda Wahai Aba Munzir Ubay bin Ka'ak Tahukah engkau mana ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitab Allah Aku atau Aba Munzir menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Nabi Muhammad s.a.w. beliau mengulangi lagi Wahai Aba Munzir Tahukah engkau mana ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitab Allah Aku atau Aba Munzir menjawab Yaitu Allahu la ilaha illahu wal hayul qayyum Atau ayat kursi Kemudian beliau menepuk dadaku Dan berkata semoga engkau dimudahkan mendapatkan ilmu wahai Aba Munzir Hadis Riwayat Muslim Sangat wajar jika Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca ayat kursi sebelum tidur Tidur direnungkan sebagai simulasi kematian Namun perbedaannya hanya pada pengambayan roh tersebut Suratan kembali tidaknya roh tersebut hanya ada pada genggaman Allah Dan barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur Maka Allah akan menjaganya sebagaimana keterangan hadis Nabi dalam kitab Fadha'il Quran Apabila kamu naik tempat tidurmu Bacalah ayat kursi Selamanya kamu akan disertai penjaga dari Allah dan setan Tidak akan mendekat kepadamu Hadis Riwayat Bukhari